Baik pemisah berjumpa lagi dengan saya di channel generasi abad Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan rekan yang di luar sana Yang menanyakan tentang bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan pisau sadap yang kita gunakan Karena pisau sadap ini adalah pisau sadap yang spesial, yang tajam, yang luar biasa begitu tajamnya Oke pemisah ya Supaya tidak penasaran, saran dari sini ada baiknya kita kunjungi pandai besi pemisah Di situ kita bisa memesan sesuai dengan keinginan kita Mau yang besar, mau yang kecil Atau bisa datang ke toko-toko terdekat dan kita bisa pesan dan bisa memilih sesuai dengan keinginan kita Oke pemisah supaya tidak penasaran, mari ikuti cuplikan berikut ini Dalam kesempatan ini saya akan memberikan dua jawaban Yang pertama dapat kita dapatkan di toko-toko terdekat ya Menjual berbagai macam alat pertanian seperti pisau sadap Di antaranya ya Dan di sini juga bisa kita lihat bahkan kita juga bisa memilih jenisnya ya Bahkan di sini sudah dijual ada yang kecil, ada yang besar sesuai dengan selera dan fungsinya masing-masing pemisah Nah untuk kualitas ini kalau kita mau kita bisa menghubungi atau langsung pesan ke pandai besinya pemisah Di sini berada di pasar ya Kita memesan ke pandai besinya langsung Di sini kita bisa memesan sesuai dengan selera kita Apakah yang besar ataukah yang kecil Bahkan dari jenis besinya sendiri pun bisa kita tentukan Atau kita bisa membawa bahan sendiri untuk diolah menjadi pisau sadap pemisah Nah seperti kita lihat ini, ini adalah beberapa konsumen ya Yang sedang menempah pisau sadapnya Sehingga dapat memiliki kepuasan tersendiri ya Karena kita sendiri yang memesan sesuai dengan selera Ada pun bagi rekan-rekan yang menginginkan pisau sadapnya tajam dan berkualitas Kita bisa memesannya di sini pemisah Nah seperti yang kita lihat ini adalah kegiatan dimana para penggemar atau para pemisah Pemisah sadap yang berkualitas yang sesuai kita inginkan pemisah Oke dan ini tidak lain Tidak bukan adalah untuk memudahkan kita di dalam melakukan pekerjaan Kalau kita melakukan pekerjaan menoreh karet, menoreh getah begitu ya Dengan menggunakan alat yang tajam Maka kita akan semangat untuk melakukan pekerjaan Bahkan pekerjaan kita bisa rapi, bisa cepat Dan pisau sadap ini sangat menentukan ya Bagus dan tidaknya hasil torehan kita Maksudnya di sini cara kita menoreh dengan baik dan benar Juga bisa ditentukan dari sadap pemisah Dari pisau sadap maksudnya Nah apabila pisau sadapnya ini bagus, tajam Tentu kita mudah menggunakannya pemisah Apalagi kita sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan Ya sebagaimana kita sering melihat tutorial Cara ya melakukan penyadapan, penorehan dengan baik dan benar Oke pemisah mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini Dan bagi pemisah yang ingin mempertanyakan terkait dengan getah atau pertanian Silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini Dan kami akan menjawab saran kritik yang membangun Agar channel ini senantiasa tetap berkembang dan bermanfaat Khususnya untuk bagi para petani Baik pemisah terima kasih sudah menonton tayangan ini Semoga tayangan ini bermanfaat Nantikan informasi-informasi yang menarik lainnya Hanya di channel Generasi Abad Dari kami salam petani sehat Yes sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton